Halo semuanya, selamat datang di panduan untuk bronya. Akhirnya ya, dibahas. Di video kali ini gue akan menjelaskan terkait bronya, karena ya bakal ada beberapa mekanik bronya yang bisa diperhatikan agar bisa memaksimalkan permainan dari bronya kalian. Bronya juga jadi salah satu karakter yang cukup kompleks, tapi disini gue nggak pengen masuk terlalu dalam banget, nggak detail banget sampai perangkanya gimana. Disini gue akan berusaha jelasin sesimpel mungkin. Yang pertama, mari kita ke peran bronya terlebih dahulu. Disini dia adalah karakter petnya Harmony dengan elemennya Wind. Sebagai petnya Harmony, berarti dia fungsi utamanya adalah untuk ngebuff team kalian. Disini dia utama itu sebagai buffer karakter hyper carry, yang mana disini bronya bisa ngasih 3 jenis buff, yaitu damage boost, crit damage, dan juga attack. Disini dari skillnya bronya, dia bisa ngasih action forward 100%, dan juga bisa nge-clench karakter yang kalian pilih dari skillnya. Nah, mekanik skillnya ini yang bisa action forward 100%, itu bisa ngebuat karakter DPS kalian tuh jalan berkali-kali. Nanti ya gameplaynya bronya bakal utamanya tuh fokus di terkait skillnya, yang bisa action forward 100% ini. Ada beberapa mekanik yang perlu diperhatikan disini, karena action forward bronya ini tuh bisa ngebuat kalian tuh bakal buruh skill point. Yang mana tentu kalian nggak pengen kehabisan skill point, karena tentu ada beberapa karakter yang pengen pake skill point-nya. Disini paling utamanya bronya itu nggak sinergis sama karakter DOT, walaupun sebenernya secara buffnya tuh masih masuk aja, yaitu tadi ya damage boost dan juga ada attack-nya, crit damage yang nggak kepake. Tapi dibandingkan opsi lainnya, bronya bukan pilihannya kalau misalkan lagi ngomongin team DOT, damage offline. Oke, sekarang mari kita ke penjelasan kit-nya, kita bakal masuk ke Forgotone Hall. Nah, untuk di awal gue bakal rekomen, kalau misalkan kalian pengen pake bronya, dan lebih keba yang terkait kit-nya itu gimana, kalian bisa ke setting terlebih dahulu, dan disini, untuk bagian yang tampilkan nilai aksi karakter selama pertempuran, ini bisa kalian tampilkan. Biar nanti di urutan karakternya ini bakal muncul angka-angka seperti ini. Pertama, kita bakal ke basic attack-nya terlebih dahulu, disini dia bakal mengakibatkan wind damage sebesar attack-nya bronya. Ini bukan kit utamanya bronya. Nah, kan, tapi disini basic attack-nya berhubungan dengan kit dia yang lain, yang pertama ini berhubungan sama trace-nya dia, dimana crit rate dari basic attack-nya bronya tuh bakal meningkat 100%. Ini nanti kalau misalkan udah aktif, berarti bronya kan tuh bakal selalu crit dari basic attack-nya, cuma ini nggak ngebuka potensi untuk ngebuild bronya DPS. Basic attack-nya bronya juga berhubungan sama talent-nya, dimana kalau misalkan bronya melancarkan basic attack, ini bronya bakal dapet pendahuluan aksi untuk giliran selanjutnya. Untuk perbedaannya, kalian bisa lihat disini, misalkan disini gue lagi pengen pake basic attack gue, dan bisa lihat disini, nilai aksi atau action value dari bronya gue berikutnya adalah 46. Tapi kalau misalkan gue pake skill disini, nilainya bakal jadi 62. Jadi ya, disitu kalian bisa lihat ada perbedaannya, dari 62 ke disini 46. Ya, kalian bisa anggap perbedaan 16-nya itu, gara-gara dari action forward bekat talent-nya si bronya. Untuk secara animasinya, dia bakal ngarah ke satu musuh aja, dan kita bakal nembak musuhnya. Astalah vista, baby! Berikutnya kita ke skill-nya bronya, dan ini adalah kit utamanya dia. Disini kita bakal milih satu rekan tim, dan itu bakal langsung ngilangin satu debuff dari rekan tim kita. Ini cuma ngilangin satu debuff aja, jadi kalau misalkan nanti ada kondisi di mana tim kalian tuh punya banyak debuff, itu cuma bakal ngilangin satu debuff aja. Nah, selain kalian ngapus debuff-nya, ini dia bakal langsung segera beraksi, atau istilah dalam in-game-nya tuh bakal dapet action forward sebesar 100%. Selain itu, rekan tim kalian juga bakal dapet peningkatan damage boost, selama satu giliran aja. Kalau misalkan ini skill-nya digunakan ke bronya-nya sendiri, bronya-nya nggak bakal dapet pendahuluan aksinya. Nah, maksud dari pendahuluan aksi di sini, ini bakal berhubungan sama urutan karakter. Jadi kan urutan karakter kan bakal bergantung sama speed karakternya. Di sini ya, semakin tinggi speed dari karakter kalian, maka karakter tersebut tuh bakal dapet gilirannya duluan dibandingkan karakter yang lain. Dan ya, kalian bisa mandang angka-angka yang ada di sini adalah langkah yang dibutuhkan karakter tersebut untuk bisa mendapatkan gilirannya. Nah, kalau misalkan ada karakter yang dapet pendahuluan aksi 100%, atau tadi action forward 100%, itu mereka bakal langsung dapet gilirannya. Jadi misalkan di sini, kalian bisa lihat Silvowolf 18, Luwaca 41, dan juga Dr. Resio 88. Kalau misalkan masing-masing ini dapet skill dari bronya, bisa dilihat sekarang Dr. Resio langsung 0, Silvowolf juga langsung 0, dan juga Luwaca langsung 0. Gak peduli berapa nilai aksi dia sebelumnya, pokoknya selama emang dipilih sama bronya, bakal langsung dapet gilirannya. Tentu ini kita utamanya pengen memilih karakter DPS kita, biar dia bakal dapet gilirannya langsung, dan juga tentu buffnya masuk. Cuma mungkin ada skenario spesifik banget, dimana kalian pengen nge-action forward karakter sustainer kalian, misalkan untuk nge-heal, biar team kalian itu gak mati. Cuma ya utamanya, kita pengen ngasih ini ke karakter DPS kita. Jadi ya misalkan di sini gue bakal milih Dr. Resio, karena ya di sini dia jauh banget, jadi ya gue bakal pake skill bronya kesini, ini bakal nge-clench juga, karena tadi awalnya Dr. Resio ini punya debuff 1, ini bakal ngilangin debuffnya, dan juga bakal ngasih buff ke Dr. Resio. Jadi ya secara animasinya bakal seperti ini, kita bakal milih dia si Dr. Resio, dan ya itu dia dapet buffnya, dan ya sekarang bisa dilihat debuffnya menghilang, dan ya Dr. Resio di sini dapet tambahan damage boost. Di sini ada 2 karena bronya gue menggunakan Lycon Pass and Future, yang juga ngasih damage boost. Cuma ya bisa dilihat sekarang Dr. Resio langsung dapet gilirannya, dan dapet buffnya juga. Sehingga ya di sini tentu idealnya, kita pengen langsung pake skillnya Dr. Resio, untuk bisa masukkan damage yang lebih maksimal kepada musuhnya. Jadi ya itu adalah gameplay utamanya bronya. Nah tadi kan berarti secara urutannya, kita bakal pake skillnya bronya, kemudian kita pake lagi skill dari karakter DPS kita. Karena kebanyakan dari karakter DPS ini, itu damage utamanya itu dari skillnya. Kita bakal pake skillnya mereka di setiap giliran. Itulah kenapa tadi di awal dibilang, mainin bronya itu bakal ada potensi yang bakal boros skill point. Sehingga nanti bakal ada beberapa gameplay yang bisa kalian gunakan. Nah, kita lanjut dulu, kita masuk ke ultimate-nya. Di sini setelah kalian pake ultimate-nya, bakal ningkatin attack dari seluruh rekan tim kalian, dan juga bakal ningkatin crit damage dari seluruh rekan tim kalian. Ini peningkatan crit damage-nya ada angka secara dasarnya, bakal tergantung level kalian. Misalkan di sini gue level ultimate-nya level 8, secara dasarnya bakal ningkatin 18% crit damage, dan bakal ada tambahan lagi 15% dari crit damage-nya bronya. Ini nanti bakal ngaruh ke build-nya dia. Buff-nya bakal berlangsung selama 2 giliran. Jadi di sini ultimate-nya sangat simpel, kita bakal mencet ultimate-nya, dan dia bakal pose seperti ini. Dan ya, secara animasinya, ya, dia sebagai pemimpin. Tapi ya, ini animasinya sangat keren. Dan bisa liat itu ada angka buff-nya masuk. Dan sekarang kalau misalkan kita liat ke statistik karakter kita, ini ada yang di below Bob March, ada tambahan attack, dan juga ada tambahan crit damage untuk satu tim kalian. Jadi ya, itu terkait ultimate-nya si bronya. Terakhir kita bakal ke tekniknya. Ini setelah kalian menggunakan teknik, bakal ningkatin attack seluruh rekan tim kalian selama 2 giliran, setelah pertempurannya dimulai. Di sini tekniknya bronya itu pasif, jadinya bisa kalian gunakan terlebih dahulu, dan kalian bisa masuk ke pertempurannya dengan karakter yang lain. Dan ya di sini nanti di awal-awal kita bakal ngeliat, untuk di statistik karakternya, kalian bakal liat di sini, termasuk bronya sendiri dia dapet tambahan attack, dan juga untuk karakter lainnya di sini, mereka dapet tambahan attack juga. Nah, kemudian sisa kitnya bronya ini tinggal dari trace-nya aja. Pertama trace A4-nya di sini bakal meningkatin defense seluruh rekan tim kalian selama 2 giliran pertama ketika pertempuran dimulai. Ya, ini nambah defensif aja untuk di awal-awal. Dan try untuk ascension 6-nya, ini bakal ngasih lagi tambahan 10% damage boost pada seluruh rekan tim kalian, kalau misalkan bronya-nya masih hidup. Yang mana ya tambahan yang lumayan. Nah, sekarang kita bakal masuk ke sesi berikutnya, di mana gimana rotasinya bronya, dan dia kira-kira perlu berapa speed. Ini nggak cuma terkait bronya-nya aja yang perlu berapa speed, cuma ini bakal berpengaruh juga ke karakter defense kalian, mereka butuh speed-nya berapa. Di sini bakal ada 3 gameplay utama yang bakal gue sebut. Yang pertama adalah bronya ngebut, atau ya bronya hyperspeed. Kemudian adalah bronya yang minus 1, atau minus 1. Dan yang ketiga gue bakal nyebut sebagai bronya nanggung. Kita pertama bakal ke bronya ngebut terlebih dahulu, yang mana bronya ngebut ini adalah breakpoint-nya tuh ada di 161 speed. Jadi idealnya kalau misalkan kalian pengen mainin gameplay ini, kalian punya pengen speed-nya itu di atas 161. Di sini gue beruntung gue akhirnya dapet 162 speed, jadi gue bisa nunjukin kenapa ada gameplay seperti ini. Nah tadi kan waktu gue ngejelasin skill-nya kan gue bilang, ini kan kita bakal pake skill-nya bronya, dan kemudian kita bakal pake skill-nya lagi dari karakter DPS kita. Ini bakal ada potensi, ini bakal boros skill point. Karena bronya kalian skill, terus DPS kalian skill lagi. Nah di sini berkat talentnya bronya, yang kalau misalkan kayak basic attack bisa dapet pandangan aksi, ini ngebuka gameplay yang bisa disebut sebagai bronya netral, dimana dengan bronya yang speednya itu di atas 161, di giliran pertama dia, dia bisa basic attack terlebih dahulu. Jadi ya bisa dilihat di sini, bronya gue dapet gilirannya duluan, dan kalau misalkan gue basic attack, posisi dia bakal ada di bawah karakter DPS gue, yaitu si Dr. Resio. Yang mana berarti secara bronya sendiri, rotasinya dia tuh bakal basic attack terlebih dahulu, baru pake skill. Jadinya dia netral. Jadi ya secara full-nya di sini, gue bakal basic attack terlebih dahulu, bronya gue posisinya langsung ada di bawah karakter DPS gue, dan ini misalkan gue lanjutin ke rotasi tim gue, dan ya sekarang gue ke karakter DPS gue, ini kalau misalkan ada skill point-nya, kalian bisa pake skill dari karakter DPS kalian, jadi misalkan di sini gue bakal pake skillnya Dr. Resio, dan di sini, habis ini bronya bakal dapet gilirannya, dan yang mana gue bakal pake skillnya bronya lagi, sehingga Dr. Resio gue langsung jalan lagi. Ini adalah nilai utama bronya, yang mana dia bisa ngebuat karakter DPS kalian tuh bakal langsung dapet gilirannya, ketika dia juga udah menyelesaikan giliran pertamanya. Jadi ya di sini, sekarang dia jalan lagi, udah dapet full buff dari bronya, di momen seperti ini tuh, sebaiknya kalian bisa pake skillnya karakter DPS kalian. Karena kan sekarang, buffnya itu udah lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Jadi di sini kita bisa pake skillnya lagi. Nah kemudian untuk giliran berikutnya, di sini bakal sama lagi, kita berarti bakal basic attack bronya terlebih dahulu, dan dia posisinya bakal masih ada di bawah dari karakter DPS kita. Jadi ya di sini polanya bakal selalu sama. Di sini kalau misalkan kalian pengen pake playstyle bronya yang ini, yang bronya ngebut atau hyperspeed, karakter DPS kalian tuh gak perlu build speed sama sekali. Misalkan di sini ya Dr. Resio gue, speednya bener-bener 103 dari pabrik. Jadi ya ini adalah gameplay bronya yang pertama, yang kita sebut sebagai bronya ngebut. Nah kita ke playstyle berikutnya, yaitu bronya minus 1 DPS kalian. Ini arti minus 1 adalah, minus 1 dari speed karakter DPS kalian. Misalkan di sini gue pengen mainin bronya sama Jing Liu. Jing Liu gue sekarang dia punya 142 speed. Nah di playstyle min 1, berarti speed bronya kalian itu maksimal di 141. Berarti di konteks bronya gue, gue di sini perlu nurunin speednya gue, yang mana berarti gue perlu menyesuaikan relik bronya gue. Ya ini contoh menyebalkan ini kan speednya 142, dan speed bronya gue sekarang 142 juga. Gue gak tau nih 142, berapa, jadi kita gak tau siapa duluan yang bakal dapet giliran, cuma ya semangat nyari reliknya. Oke di sini gue dapet sekarang bronya gue speednya 141. Nah gameplay ini bakal ngebuat jadinya secara urutannya, kalian bakal liat di sini Jing Liu gue jalan duluan, berarti ya karakter DPS gue tuh jalan duluan, baru bronya-nya dapet giliran. Ini kenapa pengen minus 1 optimalnya, kayak cuma beda 1 atau gak beda 2 atau 3, hal ini dikarenakan, ini biar bronya kalian sama DPS kan tuh bakal selalu nempel. Kalau misalkan gak minus 1, misalkan kayak minus 10 atau bahkan minus 20, ini pasti nanti di antara karakter DPS kan sama bronya-nya, bakal ada giliran musuhnya. Yang mana giliran musuhnya itu bisa aja malah nge-stun bronya kalian, jadi bronya kalian tuh gak jalan, atau gak bisa aja terjadi hal-hal yang gak kalian inginkan. Jadi ya bronya kalian tuh pengen senempel mungkin sama karakter DPS kalian. Nah secara gameplaynya, untuk karakter DPS-nya di sini ada 2 cara yang bisa kalian lakukan. Yang pertama kalian bisa pake skill dari karakter DPS kalian, dan ya misalkan di sini Jing Liu, ya dia dapet action forward-nya, ya misalkan di sini gue pake skill-nya si Jing Liu, kemudian di sini, habis ini bronya bakal jalan, dan di sini gue bakal pake skill-nya bronya lagi. Gue pake skill-nya bronya, DPS-nya jalan lagi, di sini dia bisa pake skill-nya lagi, yang mana ya damage-nya bakal lebih maksimal. Nah kalau misalnya playstyle kayak tadi, kalian bisa lihat berarti DPS kalian pake skill, bronya pake skill, kemudian DPS kalian pake skill-nya lagi. Itu langsung pake 3 skill point dalam 3 giliran, yang mana bisa dibilang itu sangat boros. Kalau misalkan emang memungkinkan sih, bagus banget kayak gitu, cuma kemungkinannya bakal kecil banget di berbagai macam tim. Nah sehingga ada cara lainnya, dimana untuk karakter DPS kalian, kalian bisa basic attack terlebih dahulu. Ini kebetulan karakternya Jing Liu, cuma abaikan aja kan, Jing Liu sebenernya gak pengen basic attack. Cuma secara contohnya, kalian bisa basic attack terlebih dahulu, berarti kan dapet skill point, kemudian pake skill-nya bronya, kemudian baru pake lagi skill dari karakter, DPS kalian. Saya lagi abaikan ini Jing Liu. Itu adalah PSA kedua yang bisa kalian lakukan, yang mana lebih direkomendasikan, karena lebih ramah skill point-nya. Dibandingkan kayak tadi pake 3 skill point, kalian bakal jadi pake 2 skill point aja. Dan yang untuk sisa rotasinya bakal persis seperti ini, karena bisa dilihat ini Jing Liu gue dapet giliran, dan nanti secara urutannya bisa dilihat, Jing Liu-nya posisinya bakal ada di atas bronya-nya lagi. Jadinya kalian bisa ngulang pola yang sama. Nah, terkait gameplay bronya minus 1 DPS ini tuh perlu diperhatikan, ada beberapa karakter DPS, yang mereka tuh bisa dapet speed dari kitnya mereka. Disini contohnya ada beberapa karakter Han, yang pertama tuh misalkan ada Sele, kemudian ada Susiang, dan juga ada Danheng, mereka tuh bisa dapet speed dari beberapa kondisi tertentu. Disini contohnya Sele, dia bisa dapet tambahan speed, apabila kalian pake skill-nya si Sele, yang mana bakal ningkatin 25% speed-nya dari Sele. Nah, jadinya kalau misalkan kalian pengen main bronya minus 1 bersama Sele, disini sebaiknya minus 1 speed-nya adalah, setelah Sele dapet tambahan 25% tersebut. Disini kan sebenernya speed dasar Sele gue kan 119, cuma nanti setelah dia pake skill-nya, kan bakal meningkat. Yang mana gue pribadi sih gak tau ini bakal meningkatnya sampai berapa, jadi ya biasanya yang gue lakukan adalah, gue bakal masuk dulu ke pertempurannya, buat ngecek ini kira-kira Sele gue tuh dapet speed-nya berapa. Nah, disini kan jadi secara urutan gilirannya kan, bronya-nya bakal jalan duluan, karena ya tadi kan speed-nya dia kan paling tinggi. Nah, disini kalian bisa antara langsung pake skill-nya aja, atau gak bisa basic attack terlebih dahulu. Kalian bisa basic attack terlebih dahulu, kalau misalkan emang cycle-nya tuh belum ke susul, bisa dilihat disini kan bronya-nya tuh masih di atas 19, yang mana 19 tuh adalah cycle di memory of chaos. Jadi disini kalian bisa basic attack terlebih dahulu. Cuma untuk mempercepat waktu, gue bakal langsung pake skill-nya aja buat si Sele, dan sekarang kita bakal langsung pake skill-nya Sele juga. Kita bakal ngeliat kira-kira nanti dia speed-nya itu bakal dapet di berapa. Jadi disini gue bakal pake skill-nya Sele, dan sekarang kita langsung masuk ke statistik Sele-nya, dan disini gue bakal ngeliat, ternyata sekarang speed-nya Sele, ini sekarang dia ada di 148, yang mana berarti kalau misalkan gue pengen gameplay bronya yang minus 1 speed, gue bisa ngatur speednya bronya gue tuh maksimal di 147. Ya, secara urutannya sih sekarang udah keliatan, ini kan sekarang Sele dapet gilirannya, dan ya bronya tuh langsung di bawahnya cuma beda 3 action value. Nah ini bisa dilihatkan sekalipun cuma beda 3 nilai aksi aja, cuma diantara Sele sama bronya-nya itu ada musuh, yang mana kalau misalkan musuhnya ini kayak menyebalkan, bisa aja dia malah ngestun bronya kalian, atau malah udah ngebunuh bronya kalian duluan. Itulah kenapa ideal tuh pengen minus 1 banget. Jadi misalkan disini gue bakal pake skill-nya dulu, ini ultinya bakal ditahan, karena kita bakal nunggu bug-nya bronya terlebih dahulu, dan disini kita naikin lagi si Sele. Dan ya disini baru kita bakal pake ultimate-nya si Sele. Dan ya pola ini bakal diulang terus-menerus. Nah sebenernya gameplay minus 1 ini tuh riskannya tuh sangat tinggi, karena kalau misalkan emang terjadi apa-apa, misalkan karakter kalian kena slow, atau dia dapet penundan aksi, ini bakal bener-bener rusak banget secara urutannya. Jadi ada sisi gelapnya seperti itu. Nah untuk gameplay ketiga, gue bakal ngebunuh sebagai bronya nanggung, halnya dikarenakan ini bukan bronya ngebun, tapi juga bukan bronya yang minus 1. Dia tuh bakal ada di tengah-tengahnya. Nah di kebanyakan waktu ini adalah bronya, yang speednya itu lebih tinggi dibandingkan karakter GPS kalian, tapi gak nyampe 161. Untuk contohnya disini gue bakal masangin bronya gue bersama si Topaz, yang mana Topaz speednya 135 dan bronya 141. Nah hal nanggungnya bisa dilihat disini. Ini kalau misalkan gue basic attack pake bronya-nya, disini ya bronya-nya jauh banget sama Topaz-nya. Disini urutannya dia bakal disini nilai aksinya 52, sedangkan Topaz nilai aksinya itu adalah 4. Dan ya kalau misalkan disini gue langsung pake skillnya bronya, misalkan disini gue langsung pake skill bronya, majuin si Topaz-nya, untuk di urutan berikutnya itu gak bakal mengubah apa-apa. Bisa dilihat disini bronya-nya masih jalan duluan dibandingkan Topaz. Nah sebenernya gameplay kayak gini tuh gak direkomendasikan, hal ini dikarenakan kalian tuh gak dapet nilai jualnya bronya. Yang mana tadi nilai jualnya bronya adalah, bisa ngebuat karakter GPS kalian, setelah dia dapet gilirannya, langsung dimajuin lagi sama bronya-nya. Ya mandangnya adalah kalian tuh buang-buang 100% action value, yang ditawarkan sama bronya. Ya ini sebenernya secara gameplaynya masih bisa, bahkan mungkin kalian masih bisa aja full start di Memory of Chaos, tapi ya sebaiknya lebih ngelirik ke gameplay bronya tadi, yang hyperspeed, yang speeder 161 ke atas, atau gak yang minus 1. Untuk kayak playstyle nanggung ini, kalian bebas, kalian pengen nge-spam skillnya bronya aja, atau gak bisa bronya yang netral, cuma ya jaraknya bakal cukup jauh. Jadi ya itu adalah terkait rotasinya bronya gimana, gameplaynya gimana, dan juga kebutuhan speednya bronya-nya berapa, dan juga karakter di PSK itu gimana. Ya ini kalau misalnya emang pengen maksimal tuh sangat ribet, jadinya sesuaikan aja sama gameplay kalian nyamannya kayak gimana. Berikutnya kita ke prioritas stress-nya si bronya, disini prioritaskan terlebih dahulu, naikin skill dan juga naikin ultimate-nya, kemudian talentnya sebaiknya dinaikin juga, karena kalian pengen dapet tambahan si action forward dari basic attack-nya. Untuk stress-stress kecilnya disini ada beberapa, ini bakal dapet crit damage, dapet win damage bonus, dan juga dapet efek resistant. Untuk si efek resistant sama crit damage-nya bagus, efek resistant bisa ngebantu aktifin planar set dari broken kill, dan crit damage tadi ya, buff crit damage-nya bronya kan bakal tergantung sama crit damage dia juga. Nah berikutnya kita bakal ke Eidolon-nya bronya terlebih dahulu, disini sih bronya dari banner standar, jadi ada kemungkinan kalian bakal sering waktu dapet Eidolon-nya, jadi nggak perlu ngincer banget, cuma mari kita bahas. Untuk Eidolon satunya disini, setelah kalian pake skill-nya bronya, ini bakal ada 50% peluang tetap untuk memulihkan 1 point skill, dan ya ada cooldown selama 1 gilirannya si bronya. Ini Eidolon satunya walaupun gacha, tapi bagus kalau misalkan dapet, karena kan tadi bronya bakal ada potensi banget kalian bisa boros skill point, jadi ya ada kemungkinan bisa memulihkan 1 point skill, setelah kalian pake skill-nya, ini bakal sangat ngebantu terkait manajemen skill point party kalian. Kemudian untuk Eidolon duanya disini, saat pake skill, speed dari target kalian, yang berarti rekan tim kalian, bakal meningkat 30% selama 1 giliran. Ini bakal saat ngebantu, utama kan tadi di gameplay bronya ngeboot sama di bronya minus 1, kalian pengen memastikan DPS-nya tuh jalan duluan, sebelum kalian pake skill-nya bronya ke mereka. Jadi ini bakal lebih memastikan aja. Eidolon 3 ningkatin ultimate sama talent, dua-duanya kepake. Mudah untuk Eidolon 4-nya, disini kalau misalkan karakter lain di tim kalian tuh, melancarkan basic attack kepada musuh yang punya weakness-nya itu win, bronya bakal melakukan follow-up attack. Ini bisa dibilang Eidolon yang paling yaudah dibandingkan yang lain, ya bisa mandangnya ini bronya bakal bantu nyicil weakness dari musuh. Eidolon 5-nya ningkatin skill sama basic attack, dan terakhir untuk Eidolon 6-nya. Disini durasi efek peningkatan damage dari skill-nya bronya, bakal bertambah 1 giliran. Yang mana tadi awalnya kan 1 giliran, nah dengan Eidolon 6-nya, bakal jadi 2 giliran. Ini bakal ngebuka sinergis bronya dengan berbagai macam karakter DPS, karena disini ada beberapa karakter, yang damage-nya itu tuh di luar gilirannya. Misalkan seperti Jingwan, kemudian ada juga Topaz, dan juga Clara. Kalau misalkan kalian pake skill-nya bronya ke Jingwan, disini Jingwan-nya bakal kebuff, cuma kan nanti Jingwan-nya bakal turun, dan ketika Lightning Lord-nya dapet giliran, itu buff-nya bronya udah keburu hilang. Sama juga kayak Topaz, disini kalau misalkan kalian pake skill-nya bronya ke Topaz, Topaz-nya jalan, tapi ketika Numbi-nya jalan, itu buff-nya bronya udah hilang. Nah, dengan Eidolon 6-nya disini, itu bakal menyelesaikan masalah tersebut. Jadi itu adalah terkait Eidolon-nya bronya. Oke, sekarang kita bakal ngebahas terkait Lycon-nya, disini bakal ada 3 opsi utama. Opsi paling utama tentu adalah Lycon Signature-nya, but the battle isn't over. Ini bisa kalian beli di toko-nya, yang mana ya di toko penukaran yang ini, yang penukaran Star, kalian bisa beli sih, but the battle isn't over. Yang mana cukup direkomendasikan, kalau misalkan konteksnya emang pengen buat bronya. Ini bakal ngasih Energy Regeneration Rate, yang mana sangat diapresiasi, dan kemudian ini bakal langsung memulihkan 1 point skill, setelah penggunanya itu menggunakan ultimate pada rekan tim, yang mana tadi bronya, ultimate-nya kan emang digunakan untuk rekan tim kalian. Walaupun efek ini cuma bisa terpicu sekali dari 2 penggunaan ultimate, tapi tentu tambahan 1 skill point itu sangat diapresiasi. Kemudian disini setelah kalian pake skill, rekan tim berikutnya yang beraksi itu juga bakal dapet tambahan damage boost sebesar 30%. Jadi ya tadi skillnya bronya udah ngasih damage boost, dari Lycon-nya bakal ngasih damage boost lagi. Kemudian kita bakal masuk ke opsi free-to-play terlebih dahulu, ini adalah si Past and Future. Ini bisa kalian beli di toko Forgotten Hall. Disini setelah pengguna melancarkan skill, ini bakal ningkatin damage lagi dari rekan tim yang selanjutnya beraksi. Tadi kan dari skillnya bronya kan bakal ngasih 100% action forward, yang mana ya karakter yang kita pilih dari skillnya bronya bakal langsung dapet gilirannya, jadinya buff-nya Past and Future ini pasti masuk ke karakter tersebut. Ini bakal jadi selalu free-to-play-nya bronya. Untuk opsi lainnya, disini kalian juga bisa menggunakan Planetary Rendezvous. Ini utamanya kalau misalkan kalian mainin bronya sama karakter DPS Wind, jadi misalkan sekarang tuh paling blade, ini bakal ngasih tambahan damage boost lagi. Cuma disini kalau misalkan kalian perhatikan secara angkanya, ini kan si Planetary ngasih 12 dan maksimal di 24, sedangkan si Past and Future, dia itu ngasih di 16 dan maksimal itu di 32. Jadi ya lebih besar sih Past and Future. Untuk opsi lainnya, disini kan juga bisa menggunakan Lycon dari Battle Pass, yang gambarnya Tingyun ini, dan kalian juga bisa menggunakan si Dance Dance Dance. Hati-hati aja terkadang pendualan aksi 16% untuk seluruh rekan tim ini tuh bisa mengacaukan tadi terkat urutan karakter kalian. Jadi untuk gue pribadi sih, gue bakal lebih main aman, gue bakal selalu menggunakan si Past and Future. Jadi ya itu adalah opsi Lycon dari bronya. Berikutnya kita bakal ke relic, pertama kita ke relic setnya terlebih dahulu, ini bakal agak lain dibandingkan karakter lainnya. Rekomendasi pertama gue adalah, sebaiknya kalian pakai kombinasi terlebih dahulu, untuk bisa menyesuaikan speed dari bronya kalian. Bisa dilihat kan tadi dari rekomendasi gameplay bronya gue, itu bakal sangat berhubungan sama speednya bronya, yang mana tentu ngejar speed spesifik tersebut. Kalau misalkan pengen pakai 4 set dari relicnya, itu bakal sulit. Jadinya disini kalian bisa pakai kombinasi terlebih dahulu aja, untuk menyesuaikan speed kalian. Misalkan tadi ya, bronya kalian perlu 141 speed. Berarti cari subset yang bisa nyampe 141, terus kemudian kalian ganti karakter DPS, bronya kan sekarang butuh jadi di sekitar 136 misalkan, itu ya berarti disesuaikan lagi. Jadi disini bronya bakal beda sendiri, rekomendasi paling utama gue adalah, pilih aja subset mana yang sekiranya bisa memenuhi kebutuhan dari speed kalian. Nah kalau misalkan pengen ngejar 4 set, disini tuh bakal ada 2 opsi, kalian bisa pakai 4 set dari hackerspace yang ngasih speed ini, dan kalian bisa menggunakan si 4 set dari win. Ini 4 set hackerspace setelah kalian pakai ultimate itu, bakal meningkatin speed dari seluruh rekan tim kalian, sedangkan untuk yang si 4 set dari win ini, setelah pakai ultimate bakal mendahulukan aksinya bronya. Nah disini tuh, keduanya tuh bisa merusak juga terkait urutan dari rekan tim kalian. Jadi ya karena ada faktor bisa merusak tersebut tuh, bahkan terkadang dihindari. Cuma kalau misalkan kalian udah nyoba dan gak mengganggu urutan karakter kalian, ini tentu 4 setnya bisa digunakan. Kemudian untuk planar setnya, ini sama juga kayak sebelumnya, kalian bisa pakai kombinasi terlebih dahulu, yang sekiranya bisa menyesuaikan speed dari bronya kalian. Nah tapi disini ada planar set yang beneran bagus untuk bronya, yang pertama kalian bisa menggunakan si broken kill, ini bakal ningkatin efek resisten bronya, dan kalau misalkan efek resisten bronya tuh nyampe di 30%, crit damage satu tim kalian bakal meningkat 10%. Ini efeknya bisa ditumpuk, jadi kalau misalkan ada rekan tim kalian yang lain yang pakai broken kill, bakal dapat lagi tambahan crit damage. Tadi bronya secara dasar kan udah dapat efek resisten juga dari trace-nya dia, dan ya untuk kebanyakan timnya bronya, tambahan crit damage dari broken kill ini sangat diapresiasi. Jadi utama bakal pakai broken kill, dan opsi lainnya kalian bisa menggunakan si fleet of the ageless, yang mana ya bakal ningkatin attack. Untuk si celestial ini, ini kan ngasih crit damage, dan kesannya tadi kan bronya pengen ngejar crit damage, cuma sebenarnya bronya tuh utamakan speednya terlebih dahulu, dan ya tambahan crit damage-nya ini tuh gak signifikan untuk buff-nya si bronya. Dan ya untuk farming si celestial ini, worth-nya jelek juga, jadi ya gue lebih rekomen ngejar broken kill atau fleet of the ageless aja. Kemudian untuk statistik reliknya, disini untuk kepala sama tangannya bakal selalu sama, ngasih HP sama attack. Nah sebelum kita masuk ke badan kaki planar sama si lingropnya, disini gue pengen bilang dulu di awal, karena bronya kan tadi adalah karakter yang pengen menyesuaikan speednya, tergantung dps-nya, jadinya mungkin bakal ada kemungkinan kan tuh bakal mengabaikan main statnya, karena kan pengen ngejar substat dari speednya doang. Jadi ya kalau misalkan kan emang pengen ngejar speed tertentu, kalian bisa abaikan dulu main statnya, demi pake substatnya aja. Cuma tentu idealnya adalah kalian pake main stat yang bener, dan juga substatnya memumpuni. Nah untuk main stat yang direkomendasikan disini, untuk badannya kalian bisa pake crit damage, karena tadi ya buff-nya bronya ada scaling dari crit damage. Nah kemudian untuk kakinya disini utamanya menggunakan speed, untuk planar spear-nya disini bisa pake yang defensive aja, antar HP atau defense, dan terakhir untuk lingrop-nya, kalian bisa menggunakan energy regenerator. Untuk statistik ideal yang bisa kalian kejar untuk bronya, pertama sesuaikan dulu speednya kalian, tergantung tadi kalian pilih playstyle yang mana, kemudian untuk crit damage ini injar setinggi mungkin aja, ya di luar sana ada banyak meme terkait kayak bronya harus 200 crit damage, sebenernya tuh nggak harus, yang utama tuh terkait bronya adalah, kalian harus bisa menyesuaikan speed kalian. Untuk di early game tuh bakal susah, jadi ya buat kalian yang masih mulai farming relic tuh bakal susah tentu nyesuaikan speed ini, cuma buat target di end game, sebaiknya kalian emang bisa menyesuaikan speednya bronya. Dan ya kalau misalkan pake broken kill, tentu kalian pengen dapet efek resistannya itu 30%. Oke terakhir mari kita ke komposisi timnya si bronya. Disini bronya adalah karakter support, jadi nanti dia bakal dipasangkan dengan karakter DPS lainnya. Yang pertama dalam tim Hongkastariel, tentu kalian pengen karakter sustainer terlebih dahulu, jadi ya antara karakter preservation atau abundance. Pilih aja yang sekiranya bisa menjaga nyawa tim kan tuh bakal selalu hidup. Nah berikutnya untuk karakter DPSnya, disini tuh bakal banyak banget sebenernya opsinya, dan ya bisa dibilang tuh hampir semua karakter DPS hyper carry, itu bisa dipasangkan sama si bronya. Jadi gue bakal nyebut pengecualiannya aja, yang nggak direkomendasikan main sama bronya. Yang pertama adalah karakter-karakter yang bakal main DOT, jadi ya Kafka and the Gang, ya Gang itu sih ada si Black Swan, kemudian ya bintang patahnya adalah si Luka, Sampo, dan juga si Green Iver. Mereka nggak direkomendasikan main sama bronya. Kemudian yang berikutnya adalah, ini kondisi kalau misalkan bronya kalian tuh belum E6, yang mana berarti durasi dari buffnya bronya kalian tuh masih satu giliran aja. Nah ini tuh ada beberapa karakter, yang damage utamanya itu adalah di luar gilirannya mereka. Disini yang pertama bakal ada si Topaz, yang mana damage utama Topaz tuh di luar gilirannya dia, karena damage-nya itu ada di Numbi. Kemudian bakal ada si Jing Wan, yang mana Jing Wan damage utama itu ada di Lightning Lord-nya, yang sama juga, dia di luar gilirannya Jing Wan. Kemudian berikutnya ada juga si Clara. Ini adalah tiga utama yang gue pribadi nggak rekomendasikan untuk bermain sama bronya. Gue bakal lebih milih karakter Harmony lainnya. Jadi ya di luar mereka, disini kalian bisa masangin sama siapa aja. Nah untuk satu karakter lagi ini bakal bebas, antara kalian bisa pakai karakter Harmony lagi, untuk ngebuff lagi, atau mungkin karakter nihiliti buat ngasih debuff. Oh yang mainin bronya sama si Vowulf tuh lucu, kesannya kayak main bronya besar dan juga main bronya kecil. Oke demikian panduan bronya dari gue. Maaf banget gue dapet bronya udah lama sebenernya, cuma baru gue bikin panduannya sekarang, karena gue pribadi, gue pengen dapetin dulu speed yang tadi 161 ke atas, untuk gue bisa nyoba gameplay-nya sendiri, dan juga untuk memperhatikan beberapa mekanik dengan karakter tertentu. Dan ya gue harap videonya membantu, untuk bisa memaksimalkan gameplay dari bronya kalian. Terima kasih udah nonton videonya, gue bakal akhiri, gue Sully pamit. Bye-bye. 2024 nggak punya bronya, ya. Nggak apa-apa deh. Pilih mana? Pilih godo akan kalah red off, tapi dapet bronya atau apa. Pokoknya jangan lupa, kalau mau gaca, sebut Sully 3 kali. Sully, Sully, Sully. Yang nggak bronya, dia bilang iya. Sub indo by broth3rmax